Intro Didampingi istri tercinta, Ridho Vicardo memilih di TPS 7 Kelurahan dan Sumur Batu Teluk Betung Utara Selamat pagi menjelang siang Pemirsa Bajos Mata TV Kali ini kita ada di TPS 7 Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung Di TPS 7 ini nantinya direncanakan Pak Gubernur Lampung Muhammad Ido Vicardo bersama istri akan mencoblos di TPS 7 Untuk saat ini beliau sedang dalam perjalanan menuju lokasi Seperti diketahui TPS 7 ini terdiri dari 411 mata pilih dimana mata pilih itu terdiri dari 230, 230, 230 dan 198 perempuan Usai menyapa masyarakat Gubernur Ridho dan istri langsung masuk ke dalam bilik suara guna menyalurkan hak pilihnya sebagai masyarakat Provinsi Lampung Bersambung Muhammad Ido Bersambung Muhammad Ido Ijin Pak dilipat baru diangkat lanjutkan lanjutkan wih HPnya oke saat dilipat izin diangkat izin mundur-murucoy 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 depannya pak depannya pak dalam kesempatan itu Gubernur Rido mengatakan bahwa pesta demokrasi ini sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain itu kata Rido Fikardo partisipasi masyarakat yang memberikan suaranya di Provinsi Lampung diharapkan juga ikut meningkat Rido pun berharap pesta demokrasi ini dapat berjalan sesuai aturan dan kepada pihak-pihak yang memiliki tugas mengamankan dapat memastikan prosesnya berjalan baik tanpa ada suatu pelanggar terkait dalam hal-hal tersebut berjalan baik proses dan mereka bisa menjalankan tugas sesuai terhadap menjaga proses dunia tidak tercetai kualitasnya tetap baik tercetai 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 politisi selama ini juga menggunakan instrumen survei sebagai salah satu dasar-dasar untuk memakai informasi untuk kita menggunakan kejajat tapi tentunya dari ramadanya yang kredibel tidak ya kita bisa tersesat untuk memilih pilih sendiri bahwa itu dan sampai malah sendiri melambat masyarakat itu untuk tanggung jawaban moralnya luar biasa benerah bahwa serbetulnya harus-bener di atas kalau kalau itu kalau menemukan bahaya jadi tulisan ini kan ada exiliensi yang kita percaya ya sederhan ya tentunya yang selalu ini keperlihatan yang 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 menaklukkan saya menentukan saya yang 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 hasilat merasakan data yang disampaikan kepada saya dan selama sekian tahun ini yang berbakti yang saya merasakan itu benar adanya data yang yang menaklukkan di tengok kiri Pak oke cukup ayo ayo Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Arinal ke TPS pada Rabu 27 Juni bersama istri Riana Sari serta dua anaknya Isvan dan Lakesya dan Ustadz Soleh Mahmud atau akrab disapa Ustadz Solmet. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ayo, tinta, 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 tinta. Usai pencoblosan, Arinal sempat melakukan melihat suasana pencoblosan di TPS 14 yang tidak jauh dari lokasi TPS 13 yang memiliki 620 mata pilih. Dengan rincian, 304 mata pilih laki-laki dan 316 pilih laki-laki. Saya sudah menyerahkan kepada Allah SWT. Apapun yang terjadi, tidak ada penyesalan buat saya, tidak ada rasa berlebihan buat saya, karena saya lengkapi dengan usaha dan doa. Di dalam perjalanan saya, saya lebih mengedepankan aturan hukum, aturan agama, dan keikhlasan. Sehingga apapun yang terjadi, menurut saya, usaha, doa, sudah saya lakukan, keputusan kepada Allah, insya Allah nanti saya terpilih, itulah karunia Allah. Pak, jika Bapak terpilih, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan sudah berjanji kepada Allah, kepada masyarakat, saya akan segera menyusun program, saya akan segera melakukan pembangunan dengan lebih intensif, lebih baik. Oleh karena itu, dalam waktu yang cukup lama, 2018 ke 2019, itulah saya akan berikan, sehingga nantinya tidak lagi berpikir saya mau mengerjakan apa. Dan ini dasar saya, karena saya juga sudah pernah dibirokrat 30 tahun, dan saya pernah segera, pernah asisten ekonomi, asisten kecepatan, asisten pemerintahan, di bidang sektor pertanian, di bidang pembangunan. Ini luar biasa, persoalan-persoalan yang harus kita hadapi, dan oleh karena itu, persoalan itu, jawabannya sudah ada di dalam program yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!